Salam nih tentang Pester Nama asli siapa Dan tanggal lahir tanggal berapa Silahkan Apa perlu sih tanggal lahir ya Perlu banget Biar nanti kalau ulang tahun Kita bisa kirim kado Baik nama saya Puji Tuhan Muhammad Ruslimono Arfa Saya lahir pada tanggal 9 September 1966 Pester Boleh cerita gak Tentang latar belakang keluarga Yang katanya konon Punya gelar yang Bikin orang merinding Horor kali Nah saya terlahir dari keluarga yang Tidak mengenal Kristus Kondisi keluarga saat ini Masih belum mengenal Tuhan Atau Pester aja yang baru mengenal Tuhan Ibu saya sudah menerima Tapi sudah kembali ke surga Oh Dan beberapa sudah dari Ya artinya sudara jauh lah Keluarga yang sekarang Bagaimana Keluarga yang sekarang ya sudah baik Hubungan sudah baik Ya artinya kita harus menjadi garam Menjadi terang Dan terutama menjadi berkat Menjadi berkat Bagaimana sih Kok bisa berjumpa Dengan Tuhan Yesus Padahal tadi Latar belakang keluarga Adalah latar belakang keluarga Yang tidak percaya dengan Tuhan Ya Ini gimana nih ceritanya nih Apa Tuhan datang Akulah Yesus Atau gimana nih Kan Alkitab katakan Tidak ada perkara yang mustahil Di tengah kebencian saya terhadap Kekristenan Dan ketika itu memuncak Ya Di Di satu sisi Tapi di lain sisi kan Saya membutuhkan Jalan keselamatan Saya percaya Doa saya itu Sudah dijawab Ketika Yesus Kristus Datang menjumpai saya Waktu Perjumpaan itu Ya Saya Melihat Beliau itu ya Orang yang Sebetulnya kami Tidak suka Ya Itu sosok Yesus Tetapi di lain sisi Di dalam Kitab saya Yang dulu kan Diceritakan Tetapi dia hanya sebatas Nabi dan Rasul Tetapi kami Nyingkari bahwa Yang disembah Oleh orang Kristen itu Bukan Isa Almasih Ya Karena kalau Isa Almasih Kan tidak disalib Jadi Memang Kitab Sucisa yang lama Memberikan informasi Tentang Sosok Nabi Isa Tetapi Ketika kita Bandingkan dengan Yesus Di dalam Alkitab Itu ada beberapa Bagian yang berbeda Ya Ada sebagian Mengatakan Sebetulnya Orangnya sama Tapi ceritanya berbeda Ya informasi Tentang keluarganya Kelahirannya Kematiannya Gitu Tapi Bagi saya Itu tidak masalah Karena itu Saya memilih Yang kedua tadi Bahwa Orang yang sama Tetapi ceritanya berbeda Begitu ya Sehingga Sehingga Karena saya Berjumpa Dalam sebuah Penglihatan itu Membuat saya Semakin Harus Lebih Mengenal dia Dan untuk Mengenal dia Tidak ada Sumber yang paling Akurat Kecuali Alkitab Yes Ya kan Setuju Ya kan Nah jadi Tetapi juga Membaca Alkitab itu Bukan sesuatu Perkara yang mudah Bagi saya Sebab kalau nanti Kedapatan oleh Ayah saya Saya baca Alkitab Bisa Bisa selesai Belum dibaptis Sudah bertemu Dengan Tuhan Tetapi Saya memberanikan diri Setelah saya Mendapatkan beberapa Alasan Dan alasan yang Pertama Rukun iman yang ketiga Di dalam Iman Islam Percaya kepada Kitab Yang pernah diturunkan Oleh Allah Taurat Jabur dan Injil Pas baca Yohanes 14 Ayat 6 Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Aku Nah ini dia nih Ini nih Hidayah Ini hidayah Hidayah Di situ luar biasa kan Jadi Alkitab dulu Pastor bawa Masuk ke rumah Ya Setelah Saya punya Alasan Maka saya bawa ke rumah Tetapi dibungkus koran Oh supaya Gak ketahuan Gak ketahuan Harus pinter Ya baik Berarti Sekarang Pastor sudah memberikan hidup Sepenuhnya Di ladang Tuhan ya Betul Wow Boleh cerita gak Mengenai pelayanan-pelayanan Dan katanya nih Sekarang juga sudah menjadi Youtuber Katanya masuk ke dunia Youtube Untuk menyebarkan Kebenaran firman Tuhan Cerita dong Buat kita semuanya Memang di era pandemi Covid-19 ini Kayaknya pemberitaan Injil itu lebih terbuka Karena di Media sosial Dan antara lain Youtube Iya Artinya tidak lagi bisa dibatasi Oleh tembok Tembok ya Baik itu tembok Denominasi Maupun tembok Tembok yang lain Tidak terbatas oleh Kota ya Betul Sampai ke luar negeri pun Terjangkau Betul Pokoknya Yang masih di dunia Yang masih hidup Pokoknya Belum di surga Repot Iya Jadi Hasil Dari pelayanan Sosial media itu Sejauh apa Saat ini Peser Ya Saya kan membangun Channel Youtube Galilea Network Galilea Network Disubscribe dong Jangan lupa Disubscribe Ditekan Loncengnya Dishare juga Dishare juga Jangan cuma Ditekan Dishare Dilike Dikomen yang positif Amen Biar yang banyak Jangan jadi Hater Jadi hasilnya Sudah luar biasa ya Berarti Banyak orang Sudah mengenal Gisus Melalui channel Youtube Tersebut ya Betul Dan nanti Minggu depan Ada yang mau dibaptis Dari Youtube Iya dari Youtube Jadi lihat video Kesaksian saya Ikuti Dea orang yang Tidak mengenal Kristus Ya sebagai anak-anak Kegelapan Ya Lalu kemudian Diikuti dan Ada beberapa Yang minta dibaptis Dan minggu depan Akan dibaptis Wow Puji Tuhan Berarti Ada hasil Ada hasil Ada buah Betul Jadi Pastor Rusli Mono Arfa Bukan cuman Sekedar terima Yesus Tapi memberikan hidup Sepenuhnya di ladang Tuhan Betul Memberi hidup Ya bukan mencari hidup Memberi hidup Mencari hidup Untuk perut dong ya Maaf kalau salah ngomong Baik Kita sekarang Bercerita tentang Keluarga Punya anak berapa Istri berapa Istri satu kan Istri satu Lima anak Puji Tuhan Anak lima Oh tidak apa-apa Yang penting bukan istri lima Jadi laki Perempuan Laki Perempuan Laki Waduh Laki Perempuan Laki Perempuan Laki Gampang banget Hapalnya Nah gimana Cerita Kapan ketemu Dengan istri Pada saat itu Vestal Jadi waktu saya Ketemu istri itu Saya di penjara Sebenarnya Oh penjara Jadi sempat Masuk penjara Masuk Narkoba Bukan dong Hamilin istri orang Bukan Oh Terus apa Itu memalukan Oh memalukan Penisaan agama Oh karena firman Tuhan berarti Betul Jadi saya Setelah saya Terima Yesus Waktu saya baca Apa namanya Kisah Rasul Pasal 4 12 Dan keselamatan Tidak ada dalam siapapun Selain di dalam dia Ya kan Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan Yang oleh nama itu Kita dapat diselamatkan Dan Ketika saya Membaca Roma Pasal 1 16 dan 17 Yang saya singkat Dengan satu kalimat pendek Yaitu Injil adalah Kebenaran Dan kekuatan Allah yang Menyelamatkan Maka saya Tidak pernah ragu lagi Dengan injil Yang sebelumnya Saya ragu Saya Diajarkan sejak dulu Bahwa Injil Alkitab itu Kan sudah dipalsukan Begitu ya Tetapi setelah Membaca Roma Pasal 1 16 dan 17 Ditegukan lagi Dengan sebuah Penglihatan Dimana Yesus datang Mengangkat kepala Mengangkat kepala Tapi saya hanya Melihat tangan Yang terulur Ada tangan yang terbuka Terulur Dan Mengatakan Datanglah kepada aku Nisca Aku akan mendapatkan Kedamaian jiwa Amin Saat itu Saya ambil keputusan Nah Waktu saya ambil keputusan Tentu Cinta mula-mula Tahu sendiri kan Yang namanya Berkobar-kobar Pernah jatuh cinta gak Oh Pernah Kebanyakan orang Jatuh cinta kepada saya Oh begitu ya Jadi Terpikat oleh Ajaran Yesus Kristus Di dalam Alkitab Lalu kemudian Cinta yang Luar biasa Dan karena itu Saya harus saksikan Beritakan Ceritakan kepada Siapapun yang saya jumpai Dimanapun saya pergi Dan berada Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa di luar Yesus Tidak ada jaminan Keselamatan Dengan berani Dengan berani Dan karena itu Saya menulis kesaksian Jadi lisan maupun tulisan Nah ternyata Itu yang dipersoalkan Dijerat dengan pasal 156 AKWP Penistaan agama Dan penistaan agama Di Indonesia ini Diperlakukan secara Tajam kepada Kelompok minoritas Tetapi tumpul kepada Mayoritas Itu gak usah dibahas Ya Jadi 156 AKWP itu Ancaman Hukumannya Maksimal 5 tahun Saya dituntut 4 tahun Oleh Jaksa Tim Jaksa Tetapi Sebelum Putusan Saya dipersilakan Membaca Pidato Pembelaan Pidato Pembelaan Saya itu Cukup heboh juga Ya Itu ada di Di Youtube ya Ada cuplikan Pidato Pembelaan Di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Ada itu Nanti disaksikan disana Sebentar Peser Di Youtube Galilea Network Atau Galilea Network Tentunya Jangan lupa Di like Subscribe Nah jadi Sebelum putusan Saya dipersilakan Membaca Pidato itu Pidato itu Sangat Tegas Dan Saya Menyusun Dengan tema Yang sangat sentral Ada 2 Pidato Pembelaan Bagian Penasihat Hukum Yang bikin Tetapi bagian saya Saya berikan Ketegasan Dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat Bahwa di luar Yesus Tidak ada jaminan Keselamatan Dan di akhir Pidato itu Saya menyatakan Sikap saya Putus tali tempat bergantung Hancur bumi tempat berpijak Keputusanku satu Mengikut Yesus Untuk selama-lamanya Putusannya 4 tahun Dan 6 bulan Menjalaninya gimana Penuh dengan Sungut-sungut Kasaki Nyesel Atau gimana Peser Kita sebagai orang percaya Menghadapi Penderitaan itu Tentu berbeda Ya kan Kalau orang mungkin Dia menangis Menyalahkan Keadaan Dan kemudian Menyalahkan Tuhan Tapi kalau saya Hanya ada Dua hal Bersuka cita Dan mengucap syukur Yes Bersuka cita Yeay Penjara Itu kan Esensi Sebagai seorang Kristen Yaitu bersuka cita Dan mengucap syukur Mengucap syukur Ada di dalam hidup ini Yang kebetulan Semua ada dalam Rancana Dan rancangan Tuhan Mungkin Pada awalnya Tuhan tidak menghendaki Seperti itu Tapi kemudian itu terjadi Maka itu Tuhan izinkan Supaya apa Supaya membuktikan Kepada diri saya Bahwa saya setia Sebelum saya Bicara kepada orang lain Dan Menganjurkan orang lain Supaya setia Tetapi kalau kita Belum mengalami Proses Bagaimana setia itu kan Nah itu artinya Kita hanya Memberikan Apa namanya Sesuatu yang Sebetulnya Belum kita alami Jadi itu kosong Tetapi kalau kita Sudah alami Lalu kita Sampaikan kepada orang Nah ini akan Sangat bermakna Jadi Saya bersyukur Saya di penjara Karena Dengan begitu Membuktikan kepada diri saya Bahwa Saya setia Yes Dan dari dalam penjara juga lah Ketemu dengan Sang pujan hati Nah itu tadi Dilanjutkan bahwa Waktu itu Ada Saudara dari Istri saya Kebetulan Sama-sama di dalam Penjara Dia kasus kriminal Membunuh Panjang ceritanya itu Tapi kemudian Karena kita Bersahabat di dalam Saling memberikan Apa namanya Motivasi Karena dia cukup lama 7 tahun Masa Tahanannya Dan saya 4 tahun 6 bulan Jadi ya kita Saling Menguatkan Memberikan motivasi Kita bersahabat Lalu kemudian Teman saya ini Bilang Ya kita Kalau Tidak keberatan Kita lebih Perkuat Persahabatan kita Dengan memperkenalkan Saudaranya Ya artinya Berkenalan Dan kalau bisa Menjadi Pasangan hidup Lalu kemudian Saya tanya Kepada dia Namanya siapa Dia memberi Dua nama Ini dua nama Ini kakak beradik Mereka Secara spontan Saya katakan Saya Olfi aja deh Oh Secara spontan Belum Belum Beli gambar Belum Belihat dengan iman Iya Dan akhirnya Dikenalin ya Dikenalin Waktu kita selesai Penjara Ya lalu kami Datang Menjumpai Ya dari sanalah Proses itu Oh akhirnya Kenalan Kenalan Dan akhirnya Sampai diberkati Dalam ikatan pernikahan Kudus Ya Dan lima anak Uh puji Tuhan Lima anak Hah Haleluya Puji nama Tuhan Sekarang Katanya Melebarkan sayap Di yayasan Yayasan Dan organisasi Apakah betul Bester Ya Ada beberapa Yayasan yang Saya terlibat Di dalamnya Tetapi yang Saya dirikan Adalah Yayasan pelayanan Galilei Indonesia Oh yang didirikan Ini 2016 Saya dirikan Kala itu Saya berada Di satu gereja tertentu Sebagai seorang pengkotbah 14 tahun Saya ada di gereja itu Tapi kemudian Saya diberi visi Sama Tuhan Masa 14 tahun Saya cuma Di situ-situ doang Ya Maksudnya Tidak bisa Pergi Berbagi Dengan denominasi lain Karena memang Kita di Apa ya Diatur sedemikian rupa Oleh gereja itu Untuk tidak bisa Ke tempat yang lain Nah akhirnya Saya diberi visi Dan Tuhan mau saya Lebih ke Dunia misi Oh Ya misi Dan kemudian Saya Mendirikan Yayasan Sebagai payung hukumnya Dan itu Saya sudah lakukan Ke tempat-tempat Yang Ya Diincar oleh Non-Kristen Tapi sepertinya itu Daerah Kristen Oke Jadi kita datang ke sana Untuk menguatkan mereka Ya menguatkan Lalu kemudian Ya Pokoknya saya dalam dunia misi Ya Memperkenalkan Yesus Dan terbanyak itu Di Indonesia Timur Oh Di Indonesia Timur ya Di Indonesia Timur Wow Ada visi tertentu Untuk Indonesia Timur Sebenarnya untuk semua sih Untuk semua Ya tetapi Langkah awal waktu itu Yang memang Tuhan Tujukan gitu ya Itu ke Indonesia Timur Wow Dengan tema Yang harus saya beritakan Stop jadi mu'alaf Stop jadi mu'alaf Sekali Yesus Stop Yesus Amen Jangan ditinggal Jangan ditinggal hanya karena harta Nah Jangan mau di Sogo Sekali Yesus Tetapi Yesus Wow Ini pelayanan yang luar biasa Berarti Udah masuk sampai ke pelosok-pelosoknya Ya Pastor ya Iya Wow Suka dukanya di pelosok-pelosok Gimana tuh Kan biasanya kalau di pelosok Kadang air gak ada Listrik gak ada Dan lain-lain Ya apalagi kalau di daerah-daerah Epidemi Malaria ya Nah tetapi Saya tidak pernah takut sama itu ya Saya Karena saya percaya bahwa Tuhan Beserta dengan saya Dan Tuhan yang berikan visi Maka Saya percaya Dia melindungi Visi Tuhan Jadi kemanapun Kita penuh dengan keberanian Keberanian Karena Tuhan Yesus yang menyertai Amen Nah Jadi sekarang lebih aktif di Youtube Ya di Youtube Menyebarkan firman Tuhan Amen Menguatkan semua saudara-saudara Supaya tidak terjerumus Iya betul Dan jatuh Dan meninggalkan Yesus Nah itu yang paling utama Karena kan Prioritas kita dalam hidup ini Harus sama seperti prioritas Yesus Kan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa yang berada di dalam dia Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Nah bagaimana Kristus telah hidup Apa yang menjadi prioritas Yesus Ya Tidak ada hal lain selain memberitakan Injil Puji Tuhan Tidak ada hal lain Ya memberitakan Injil Memberitakan Injil Dan ini harus menjadi prioritas Bagi semua kita Yang percaya kepadanya Dan sebelum dia naik ke surga Kan dia memberikan perintah Yang kita kenal dengan amanat agung Amanat agung Iya kan Jadikanlah semua bangsa muridku Kalau bisa saya tambahkan apapun agamanya Yes Karena dia tidak bawa agama Agama tidak menyelamatkan Iya kan Termasuk agama Kristen Iya Saya tidak butuh nabi Saya tidak butuh rasul Sebab Bagi saya nabi dan rasul itu Punya Hari ini punya gelar yang sama Yaitu almarhum Saya butuh juru selamat Yes Dan juru selamat itu Yesus Kristus Guru selamat banyak Iya Tetapi juru selamat Hanya satu Yesus Kristus Hanya Yesus Kristus Amen Masih punya cita-cita Tidak apa Star Atau keinginan Yang Atau pergumulan Yang belum 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 terjadi Sampai saat ini Oh pasti Pasti Tentu saya punya Cita-cita Membangun Sebuah Wadah Dan saya sudah Siapkan Yayasan itu Saya mau bangun Pesantren Pesantren Kristen Jantung saya Hampir coba Pesantren Pesantren Kristen Pesantren Kristen Maksudnya gimana Ya kita lihat Bahwa Pola Pola Pendidikan Di pesantren itu Kan Kita bisa kasih jempol Ya hebat Karena Melatih Mendidik orang Menjadi Bertakwa Beriman Dan berilmu Ya kan Nah Saya ingin Membangun Seperti itu Ya Jadi kalau misalnya Ada yang Putus sekolah Ya kan Nah Harusnya dia melayani Tuhan Nah Digodok disitu Atau Para murtadin Ya Kalau saya misalnya Mendengar Ada murtadin Dari Di seluruh Indonesia lah Yang saya tahu Lalu dia tertolak Biasanya itu kan Kalau dia jadi Kristen Kan saya tertolak Tertolak ya Biasanya tertolak Seperti yang saya alami Ya saya alami Saya menggelandang Ketika saya Mulai ketahuan Saya datang ke gereja Datang Menghadiri Ibadah Nah Kemudian Saya sudah menyatakan diri Bahwa saya mau jadi Kristen Otomatis Keluarga Menolak Ya Kemudian juga lingkungan Membenci Sehingga saya Tidak bisa lagi Bertahan lama disitu Nah Saya mau kemana Saya belum punya Kemampuan yang kuat Untuk hidup Sebagai Pribadi yang mendiri Apalagi dari segi Ekonomi Nah Karena saya masih Nempel pada Orang tua Waktu itu Waktu saya mau datang Kepada orang Orang Kristen Orang Kristen pada takut Kenapa? Karena itu kan kota kecil Di Poso Itu terjadi Poso Sulawesi Tengah Itu kan Kota kecil Semua orang Ber Istilah Berbaku Kenal Saling mengenal Jadi orang Kristen Kalau saya datang Ke rumahnya Mereka itu seperti Ya dalam tanda Kutip takut Ya antara Oke dan tidak Jadi kalau saya datang Ya biar aja saya Diberi makan Tapi segera pulang Bahasa tubuh mereka Saya baca seperti itu Karena jangan sampai Mereka disalahkan Takut juga Sehingga saya menggelandang Kadang pergi Kadang satu hari Tidak makan Jadi benar-benar Pikul salib juga Tidak makan Kemudian tidak mandi Saya pikir Kambing aja Tidak mandi Mahal juga Mahal juga Dicual Kita lebih mahal Daripada kambing Terus Tidur kadang Di gereja Di gereja Tapi gereja yang Masih Dibangun Masih belum selesai Belum permanen Tapi kalau gereja Udah bagus Kan pasti dikunci Jadi oh ini Masih Batu-batu Masih tanah Masih Gereja yang Sangat sederhana Kadang pintunya Cuma ditutup Terus Hanya diganjal Dengan kursi Begitu Jadi tidur Di gereja-gereja Yang masih dibangun Seperti itu Iya Wow Makan gak makan Mandi Apalagi Enggak Nah makanya Pengalaman ini Saya Pingin Kalau nanti ada yang Seperti saya Murtadin Dia tertolak Dari lingkungannya Saya tampung Sekaligus Dia diberikan Apa namanya Pendidikan Pendidikan tentang Alkitab Tapi bukan hanya Melulu Alkitab Nanti juga Dia diajarkan Bagaimana Bercocok tanam Beternak Beternak Budidaya ikan Dan seterusnya Nah makanya Saya itu masih Dalam cita-cita saya Sekiranya ada orang Gila Begitu ya Yang tiba-tiba Kerjasama gitu ya Maksudnya dia punya Duit banyak Atau punya lahan banyak Sini saya sumbangkan Pengalaman pester itu Membuat pester Mengebu-gebu ya Harus buat Pesantan Kristen ini Betul Tampung semua orang Yang murtadin Yang gak tau Mau kemana Betul Dia ikut Yesus Tapi banyak yang nolak Bahkan orang Kristen pun Ya Gimana mau nerima gitu ya Di salah satu sisi Senang Menerima Yesus Tapi di satu sisi Resiko Resiko besar Rumahnya dibakar Dia dikejar Dan lain-lain Gak semuanya orang Punya panggilan ini Betul Wow Terjadi dalam nama Yesus Amin Terjadi dalam nama Yesus Maka itu saya butuh Bapak Ibu semua Saya butuh ya Topangan doa Tapi juga Bukan cuma doa Tapi juga Ya itulah Iya Iya kan Kita dukung Iya Dalam doa Dana Ya itu Gari kita menabur Betul Nah jadi Begitulah Yang bisa Saya persembahkan Apa ya Selama saya masih bisa Hidup Masih sehat gitu Sebelum saya dipanggil Tuhan deh Iya Iya Sebelum dipanggil Tuhan All out buat Tuhan Betul Habis-habisan buat Tuhan Apa yang bisa dibuat Dibuat Untuk kemuliaan nama Tuhan Wow Baik Peser Kita mau nanya lebih dalam lagi nih Iya Boleh Apa sih Sukadukanya dalam melayani Tuhan itu Kan moto saya dalam melayani itu adalah Memberi hidup Bukan mencari hidup Memberi hidup Iya Nah maksudnya Gimana nih Apakah Peser sudah memberi hidup Ya ada banyak kan orang Melayani itu mencari hidup Oh Ini dalam tanda kutip Mencari kehidupan Iya Maka gitu Kadang-kadang Dia aliprofesi Ya banyak sih orang Aliprofesi Oke bagus Tapi Jangan prinsip Sebelum dia menjadi hamba Tuhan Itu tetap dia bawa Oh itu Itu mencari hidup Apalagi kalau Sebelum jadi hamba Tuhan Dia pedagang Oh Jadi hamba Tuhan nanti Nah itu Jadi pedagang Roh pedagangnya dimasukin Kedalam gereja Nah itu Akhirnya apa yang diajarkan kepada Dia jemaat Dia mengajarkan Apa Jemaat jangan cinta uang Tapi dia cinta uang Dia cinta uang Pelayanan gak untung Dia marah-marah Nah itu dia Jadi Kadang-kadang mereka menggunakan Kata kalau Iya Kalau kan Jadi ada hitung-hitungan Nah bagi saya Melayani Apalagi saya ke Dunia misi ya Itu memang kita harus Memberi hidup Memberi hidup Iya Berarti memang Ketika kita turun Ke dunia misi Itu kan berarti Kita bukan cuma Memberi hidup Tapi kadang-kadang Kita bawa sesuatu juga ya Iya Bawa makan Dan itu yang saya lakukan Selama Sejak 2016 Sejak saya Terjun ke dunia misi Iya Kalau dulu 14 tahun Ada di gereja tertentu Di Itu saya terima Beres aja Pokoknya terima Pokoknya Pelayanan selesai Beres aja lah Beres Setiap hari Sabtu Saya tarik koper Terbang Jadi Pesawat itu Tempat saya beristirahat Tidur Jadi terima beres lah ya Terima beres Melakukannya dengan penuh Suka cita Pasti kan berat Dulu menerima Sekarang harus Memberi Memberi Artinya kita sekarang Yang mengupayakan sendiri Misalnya untuk sebuah perjalanan Ke daerah Indonesia Timur Atau sendiri kan Penerbangan disana Nah itu saya mesti cari sendiri Jadi Cari Terbang Cari Tiket Pesawat sendiri Pesawat sendiri Tinggal sendiri Hotel disana Makan sendiri Jadi pelayanan Mereka disana menerima Iya Karena inilah Sebenarnya Pelayanan itu Memberi hidup Dan kalau saya mau ceritakan Mengenai suka duka Dalam pelayanan itu Itu luar biasa Iya Nah memang Tuhan Selalu melihat Motivasi kita Iya betul Iya kan Nah saya dulu melayani Suka duka Dukanya Misalnya saya Naik Angkot Naik metromini Pelayanan naik metromini Naik metromini Jadi kalau saya naik metromini itu Jas saya Tas saya taruh di dalam tas Oh iya Harus ada baju ganti disitu bro Iya kan Bau Iya ada baju ganti Bukan cuman itu Kadang-kadang kita turun dari metromini Atau kopa aja Muka kita ini udah Wah udah penuh Tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan lagi Ada satu peristiwa Saya melayani daerah Bekasi Saya sesi ketiga Sesi kedua itu Adalah Bapak Pendeta Aras Ya'an Oh Bapak Pendeta Aras Ya'an Iya Saya tiba di tempat itu Pak Ara itu masih sementara dua berkat Sementara ini pintu masuk Sudah antri orang Ya Saya sesi ketiga Nah saya waktu datang Saya mau masuk dari pintu keluar Tahu gak Pengerja disitu gak kenal saya Dia gak izinin saya masuk Dikira siapa gitu Ya karena Tampangnya gak ada tampang hamba Tuhan Gak ada tampang Lecak Iya Kucel Kucel Bener Abis turun dari metromini Bener Jadi saya itu Mau masuk dari situ Supaya saya Bisa cepat masuk ke dalam Tempat ibadah itu Karena di dalam kan ada toilet Jadi saya mesti masuk di toilet Ganti baju Cuci muka Nanti cepat tuh di lap lagi Karena kan dilihat Waduh Berdebu Begitu kan Nah Sampai seperti itu Saya tidak diizinkan masuk loh Iya Padahal hamba Tuhannya Iya Padahal saya mau hotbal loh Ya sudah Terpaksa saya mesti tunggu Jadi agak terlambat sedikit berarti untuk masuk Kebetulan Dan pas begitu keluar Iya kan Nah Begitu pintu dibuka Saya langsung Langsung Iya Pintu keluar dibuka Bukan pintu masuk ya Pintu keluar Saya langsung Langsung Robos Padahal orang Lagi keluar Iya mau keluar Gitu Nah Kemudian Pernah juga Saya Naik sepeda motor Iya Dari Jakarta Selatan Iya Saya dari Jagakarsa ya Saya waktu Tinggal di Jagakarsa Saya mau ke daerah pancoran Saya naik motor Karena apa Cuacanya itu Cerah Eh Tahu-taunya di pasar minggu Hujan Hujan Terus Saya udah tancap aja Terus Tahu gak ini Basah semua Basah kuyuk Terus alkitab Tas Itu kan dalam tas Aman semuanya Bungkus dalam plastik Wah Nah Kemudian Karena pas saya pakai Jacket Jadi yang Yang bahasa itu Cuma celana Pokoknya semua Bahasa semua tuh Sampai dalam-dalamnya Saya selesaikan berkhotbah Itu selesai khotbah Pulang di rumah Saya meriak Iya Bahasa kuyuk Iya Sekali waktu juga Ini Ini dukanya ini ya Jadi ini Ini saudara bisa belajar Karena Kadang-kadang orang Mau melayani Di tempat yang enak Iya Iya kan Nah itu Saya pernah nih Menggantikan seseorang Rekan saya Saya naik motor Saya datang terlambat Di tempat itu Terlambatnya kenapa Karena pertama Alamatnya kan Harus saya mau cari Di daerah Jembatan Lima Jadi nyari-nyari dulu Nyari-nyari Terus kemudian Waktu itu juga hujan Ya Ya hujan Waktu itu saya sempat berteduh sedikit Waktu udah gerimi Saya jalan Ini Tapi kan Itu air Di jalan itu kan Ketika ketemu mobil Kena saya kan Jadi Becek semuanya Becek Lumpur semua Lumpur Nah sampai di gereja itu Karena Mungkin dia lihat saya Kusut begitu Penuh dengan lumpur Udah dia bilang Pak Nanti lain kali aja ya Kita jadwalin Soalnya Bapak juga Sudah terlambat Jadi Kita udah nyampe Itu Itu Hamba Tuhan ya Kita sebagai Hamba Tuhan Ya ada pendeta disitu Jadi mungkin mereka juga Kalau mau diganti lagi Atau Dibatalkan Dia rasa gimana ya Ya udah pak Saya gak Dipanggil masuk pun tidak Iya Dipanggil masuk untuk ikut ibadah pun tidak Iya Cuman dia bilang pak Bapak udah terlambat ya Nanti kita Schedule kembali Di reschedule Ya coba Sedih kan Ini pengalaman yang Benar Mungkin Tidak akan pernah Bapak lupakan ya Iya Jadi memang Itu mungkin ya Sebagian orang Kalau mau melayani Tuhan itu Dia Butuh fasilitas Iya kan Ada fasilitas baru Melayani Iya Supaya Mentering begitu ya Iya kan Orang istilah Bilang apa ya Wah kelihatan Oh ada Tampang hamba Tuhan Kelihatan wibawanya Wibawanya Begitu ya Fasilitas gak lempak Gak lengkap Cepatunya Mengkilap Waduh Ada cincin Ada cincin Kalung Emas Lah Saya Melayani Saya jadi Kristen itu Tuhan proses Tidak cukup Hanya masuk penjara Sampai soal ekonomi Tahu gak Tuhan Uji kita Sampai di ekonomi Saya gak bisa Beli susu Untuk anak saya Itu sampai Sampai seperti itu Gak bisa beli susu Gak bisa beli susu Ketika dia minta susu Saya kasih teh Kan ada susu putih Susu coklat Ini susu merah Dia minum Dia terima Susu merah Tapi beberapa hari Dia katakan Wah udah bosan nih Susu merah Minta susu putih Apa coklat Ya kita hanya bisa nangis Waktu itu gak jelas Kita Kita hidup dari Belas kasihan Tuhan Yang namanya sebagai Hamba Tuhan Sebagai seorang penginjil Iya Iya kan Kita kan gak punya Simpanan Kita gak punya Toko Kita gak punya usaha Yang lain Betul Iya Ya Tahu gak saya hidup dengan Apa kartu kredit Oh Jadi Gesek Tapi saya Sampai hari ini Tidak ada Masalah dengan perbankan Karena saya bisa atur Jadi kalau kita Kekurangan begitu Yaudah Kita beli Beli aja Gesek Nanti itu diatur Nah kalau Bisa beli susu Beli susu Ya sehari Sekali aja Dia minum susu Yang harusnya Tiga sampai Empat kali Sekali aja Sekali aja Jadi seperti itu Kita gak jelas Pendapatan kita Lagian saya Gak punya Saya bukan seorang Gembala sidang Kalau gembala sidang Kan dia punya Kau sendiri kan Nah saya cuman Waktu itu juga Belum Belum apa-apa Belum dikenal Jadi ya Seperti itu Kita terima Ucapan Semua bisa dilewati Dengan baik Lima anak Lima anak Banyak hamba Tuhan Mundur loh Jadi hamba Tuhan Karena tidak kuat Dengan hal yang Sepertinya Apalagi di masa Pandemi Semua jadwal Pelayanan cancel Semua Iya Udah gak bisa lagi Kemana-mana Udah gak ada Masa lagi Tapi Tuhan bilang Ya Ke media online aja Iya Iya kan Nah sehingga saya Akhirnya jadi nyaman Gitu kan Artinya Tidak perlu Jauh-jauh Saya hotbed Dari sini aja Seluruhnya bisa Menyaksikan Bahkan lebih banyak Yang nonton Daripada ketika Kita on site Iya Nah Kalau ditanya Suka Ya pastilah Suka duka itu Silih berganti Dalam hidup kita Suka di dalam Tuhan itu Waktu kita butuh Kita doa Tuhan siapkan Tuhan siapkan semua Iya Jadi Bisa dilewati Sampai hari ini Bisa dilewati Wow Puji Tuhan Walaupun misalnya Saya pengen Secara kedagingan Pengen Pengen lebih Misalnya rumah Yang ideal Idaman Ya tapi Sekarang ini Rumah yang Pas-pasan gitu Ya bahkan Ada orang bilang Ya gak layak Kenapa Rumah saya kan kecil Kita tujuh orang Dan rumah Cuman tiga kamar Iya kan Sudah begitu Toiletnya cuman satu Coba Toilet satu Tujuh orang Di dalam Rumah Rebutan Tapi memang Karena cuman Satu Jadi Berubutan itu Gak Gak keliatan Karena Sudah diatur Sudah ada jam-jamnya Iya Ada schedule-schedule Jam sekian Yang ini yang masuk Makanya di usia 55 ini Ya saya juga Berharap Tuhan memberikan saya Rumah yang Ideal Amin Dalam nama Yesus Tetapi itu bukan Prioritas utama Prioritas utama Adalah Rumah Murtadin Ini ya Pesantren Kristen Pesantren Kristen Ini Itu yang utama Bisa memberikan mereka Rumah Tempat tinggal yang layak Pendidikan Kristen Nah itu Kalau memang Tuhan berkenan Ya saya punya rumah Yang ideal juga lah Gitu kan Sebelum pandemi kan Di 2016 Itu kan sempat Merintis Karena saya Resign dari Gereja itu Dimana saya berkhutbah Selama 14 tahun Maka saya merintis Saya bikin yayasan Tapi juga saya bikin Persuktuan doa Nah sampai Saya Apa namanya Kontrak yang menyewa Satu Ruko Ya kan Dan itu Luar biasa juga ya Saya fokus ke situ Ya Tuhan siapkan Amin Ya artinya Prioritaskan dulu tempat pelayanan Tempat pelayanan Tapi saya berdoa juga Sebelum saya Dipanggil Tuhan Ya rumah saya Di surga tersedia Saya punya rumah Yang saya tinggalkan Biar anak-anak itu Bangga punya papa Hamba Tuhan Amen Jangan mereka Apa ya Nggak bangga Nyesal Papa Hamba Tuhan Gitu kan Apa yang ditinggal Papa pergi Gitu Nggak punya papa Gitu ya Betul Oke puji nama Tuhan Iya Pastor Ruslimono Arva Apa sih memori-memori Masa kecil Sebelum jadi Kristen Ya Saya dibesarkan Dalam keluarga Yang saya katakan tadi Bahwa Saya anak Kelima belas Kelima belas Dari ayah saya Gimana ceritanya Tapi saya anak ketiga Dari ibu saya Oh berarti Punya beberapa istri Ya poligami lah Ya 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 namanya juga Di sana kan Iya Dibolehkan Dua, tiga, empat Kan dibolehkan Dan Saya anak paling bungsu Ayah saya punya obsesi Saya harus menjadi seorang Artinya orang Berguna bagi Bangsa, negara, dan agama Itu Idealnya begitu Iya Menjadi seorang Yang nanti akan Membawa siar Agamanya Iya Dan karena itu Dia mengambil alih Tanggung jawab Pendidikan agama itu Oh Ya sejak kecil Diajarkan Untuk Dipersiapkan Saya Masih mengingat Bagaimana ayah saya Mengajarkan saya ngaji Ya Dan kemudian Saya sekolah Di dua tempat Sekolah negeri Dan sekolah Ibtidaiyah Ya Jadi sekolah agama Karena Kalau sekarang ini kan Bisa memilih Negeri atau Madrasah Kalau dulu Enggak Ya kan Kita sekolah di negeri Tapi juga kita sekolah madrasah Ya Jadi pagi Ya Siang pulang sekolah negeri Nanti jam dua Pergi ke Madrasah Wow Jadi Masa kecil Sebenarnya sudah Kental dengan Pendidikan ya Pendidikan agama Dulu ya Ya karena memang Ayah saya berharap Kita anak-anak yang Soleh Oh Ya Soleh dan Soleh Karena Harapan orang tua itu Ketika dia meninggal Anak-anaknya Bisa Mendoakannya Dan doa Anak-anak itu bisa Membuka pintu surga Salah satu Cara untuk Membuka pintu surga Baik Baik Iya Jadi Bagaimana keadaan Saat Murtad dulu Wow Itu terjadi perang Gimana itu Bisa dibayangkan sendiri Bagaimana Obsesi ayah saya Ya Yang kemudian Bertolak belakang Dengan keadaan Waktu itu Dimana saya Menyatakan diri Saya meninggalkan Agama saya Dan saya Lebih cinta Yesus Ya Dan saya Siap mati Saya siap Dibuang Saya siap Dibunuh Untuk kembali Kepada kekasih Yang lama itu Saya Bilang tidak Sekali Yesus Tetapi Yesus Jadi ya Sempat dikejar-kejar Juga sama keluarga Ya Memang terjadi bentrok Tapi itu Tidak bertahan lama Ya Karena bagaimanapun juga Tuhan selalu Mereka-reka Yang baik Bagi kita Amen Ya Puncaknya di penjara itu Ya Oh iya Puncaknya di penjara Boleh cerita Tentang waktu Disidang Dan akan Dipenjarakan Ya Jadi Kala itu Saya sedang Berkhutbah Di Kebaktian Kebangunan rohani Khusus untuk Pemuda Ya Nah disinyalir Bahwa ada Sekelompok Ormas Anak-anak muda Hendak Membuat aksi Saya tahu Saya tahu itu Dari polisi Yang datang Ketempat saya Setelah Ibadah selesai Saya langsung Diamankan oleh Kepolisian Bahwa Kamu akan Diamankan Nah dari Proses itu Kemudian meningkat Jadi Tahanan Lalu kemudian Dikenakan Pasal 156 AKWB Proses secara hukum Ya Menjadi tahanan Kepolisian Kemudian menjadi Tahanan kejaksaan Lalu kemudian menjadi Tahanan Pengadilan Pengadilan Waktu di Pores Ya Menjadi tahanan Polisi Saya itu dijaga Ketat Oleh Kapores Walaupun dia berbeda Agama dengan saya Dia adalah seorang Jawa Barat Seorang Sunda Yang Taat beragama Agama Islam Tapi dia bersahabat Dengan saya Wow Itu luar biasa Dikawal banget Pada waktu itu Ya Dan dia selalu bilang Kalau ada Anggota saya Yang kasih gini Kamu Kasih gini aja Lapor saya Wow Dia jaga ketat Tetapi Kan itu Tidak bisa lama Ya Saya harus Dilimpahkan Ke kejaksaan Waktu saya Dilimpahkan Ke kejaksaan Saya menjadi Tahanan Jaksa Dan itu berarti Saya harus pindah tempat Dari Pores Ke Rumah Tahanan Negara Nah Pada waktu Masuk itu Saya dipukul Bapak belu Dipukul Di dalam Dipukul Oleh sipir Kenapa Ya Entah Kenapa Mungkin mereka Merasa Ya karena Saya Ya namanya juga Penistaan agama Ya mereka Merasa Dinista Dinista Begitu ya Padahal saya kan Masih Istilahnya Masih Tahanan Ya Ya artinya Harus ada Pradugata bersalah Kan Tapi itulah Mereka sudah rancang Mereka pukul Saya Ditinju Di bagian Pelipis Ditendang Dengan Lars Latimbangan saya Waktu itu Berat saya Cuman 47 47 Seorang Laki-laki Dewasa Jadi ditendang itu Terlempar Tapi saya tetap Memuji Tuhan Nah Ini di bagian Pelipis Memar Mungkin Mereka Mereka-reka yang jahat Mungkin Mungkin Sasaran mereka Saya amnesia Karena Kalau lihat Sasaran pukulan Kan disini Di pelipis Saya disuruh Buka kecamata Ya Lalu ditinju Di bagian sini Ini kalau ditinju Berulang-ulang Disini Orang bisa Amnesia Dokter Masyarakat Kristen Marah Keberatan Dipanggil dokter Di Visum Dan Apa Anak-anak muda Gereja juga Keberatan Nah Pengacara saya Keberatan Dan itu Disampaikan Kepada Karutan Kepala Rumah Tahanan Negara Poso Dan saya dipanggil Artinya Anak buah Anak buahnya ini Sipir Dua Sipir ini Akan diproses Tetapi Dikembalikan kepada saya Apa yang saya lakukan Saya harus Mempraktekan Ajaran Yesus Seperti apa Mengampuni Kenapa Karena Kepala Yesus Namanya Putusannya 4 tahun Dan 6 bulan 4 tahun 6 bulan Dijalani Dengan penuh Suka Ya itu Saya banding Tujuan saya Sebenarnya bersaksi Sebab Memori banding Ya Disusun dengan Tema yang sama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Di luar Yesus Tidak ada jaminan Keselamatan Dibaca oleh Hakim Pengadilan tinggi Suka atau tidak Suka Saya sudah Menyatakan Putusannya Menolak Menguatkan Putusan Pengadilan negeri Masih ada jalur Untuk bersaksi bro Ya itu apa Kasasi Kasasi Memori kasasi Disusun dengan Tema yang sama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Di luar Yesus Tidak ada jaminan Keselamatan Putusannya sudah bisa diduga Menolak Permohonan kasasi Akhirnya penghutbah 3.16 Ada lagi yang kulihat Di bawah matahari Di tempat pengadilan Disitu pun terdapat Ketidak adilan Dan di tempat Keadilan Disitu pun terdapat Ketidak adilan Maka ini yang memuatkan saya Jalani saja Karena memang Hari-hari ini jahat Ya kan Kita mau menangis Apa menangis Menyelesaikan persoalan Ya kan Kita mau stres Stres bisa menyelesaikan masalah Enggak Ya itu apa Datang sama Yesus Ya Datang sama Yesus Memuji Bersuka cita Mengucap syukur Amen Amen Iya Oh gitu lah Puji Tuhan Terus bagaimana ceritanya Sampai akhirnya Sekolah teologi Katanya Ya memang Harus mempersiapkan diri Karena kalau kita Mau melayani Tuhan Tidak sekolah teologi Ya ini namanya Cuman Semangat doang Semangat Cukup semangat Ilmu harus punya Iya harus Iya kan Iya Tidak boleh memberitakan firman Itu membabi buta Iya Biasanya kita punya semangat Akhirnya memberitakan firman Membabi buta Membabi Jadi babi aja salah Apalagi babi buta Jadi benar-benar Harus Sekolah Sekolah Karena apa Kalau kita Tidak belajar Di sekolah Di bangku teologi Kita tidak punya persiapan Persiapan yang Baik Iya Karena kita berhadapan dengan Orang-orang yang Dikata Bisa dikatakan Antikris Iya Iya kan Kita harus punya ilmunya Dalam menghadapi mereka Iya Begitu Baik Belajar Dan sampai hari ini Masih belajar Sampai hari ini Masih terus belajar Masih terus belajar Dan belajar yang Yang baik itu adalah Mengajar Mengajar yang baik adalah Belajar Apa Mengajar yang baik adalah Belajar Dan belajar yang baik adalah Mengajar Nah makanya saya Yang menjadi Ya 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 dipercayakan sama Tuhan lah Untuk mengajar salah satu STT Oh Sampai saat ini Sampai saat ini Oh Puji nama Tuhan Iya Melalui Zoom kan Iya melalui Zoom Karena memang Online semuanya saat ini Betul Puji nama Tuhan Apa sih visi-misi hidup Pastor Rusli Ya Saya harus Sinkronkan dengan Visi-misi Daripada Tuhan Yesus Hmm Misi Yesus Datang ke dunia ini Bukan untuk Membuktikan dia Tuhan Ya Makanya Saudara-saudara kita Selalu Keberatan Eh Di Alkitab Ini coba tunjukkan Dalilnya Dimana ada Ayat yang mengatakan Yesus berkata Akulah Tuhan Sembalah aku Iya kan Itu yang selalu Mereka Iya Mereka apa Sebagai alat mereka Untuk menjatuhkan kita Iya Padahal Yang ada di Alkitab itu Yang gila disembah Yang minta disembah Adalah Hantu Bukan Tuhan Jadi kalau ada yang Mengatakan Yang minta-minta disembah Itu sesungguhnya Dia bukan sosok Yang patut disembah Betul Bukan pribadi Yang patut disembah Hmm Biasanya ini orang Kalau Kalau Dia itu layak disembah Hmm Dia tidak akan Berteriak-teriak Tidak usah Iya Sembalah aku Sembalah aku Dan Tuhan kita Bukan Tuhan yang gila disembah Iya Nah Misi Yesus datang ke dalam dunia ini apa Untuk menyelamatkan Iya Dan karena itu prioritas utamanya adalah Memberitakan Injil Hmm Itu visi Iya Iya kan Iya Memberitakan Injil Iya Memberitakan Injil Memberitakan Injil Ya Beritakan Injil Beritakan Injil Itu visi-visi Tuhan Yesus Maka kita juga harus seperti itu Ya Memberitakan Injil Memberitakan Injil Sampai kapan Sampai kita selesai Sampai Tuhan panggil Jadi ini Apa yang menjadi visi-visi Yesus Itu juga yang menjadi visi-visi daripada Besar Rusli Betul Kita tidak bisa Kita tidak bisa Memilih yang lain Dan kita tidak punya cita-cita yang lain Selain memang Ya apa yang sudah Tuhan Gariskan kepada kita Artinya prioritas utama adalah Memberitakan Injil Ya dari sana Tuhan janji kita diberkati Iya kan Amin Yakin kan Yakin Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik Puji Tuhan Saudara-saudara Sekian Bincang-bincang Gue bersama dengan Pastor Muhammad Rusli Mono Arfa Biarlah Bincang-bincang kami Hari ini Menguatkan semua Saudara-saudara Seiman Untuk tetap Punya keyakinan Yang tunggu di dalam Nama Tuhan Yesus Jangan pernah tinggalkan Tuhan Karena alasan apapun Tetaplah setia Sampai Akhir Tuhan Yesus Memberkat Tuhan Yesus